Halo guys, balik lagi bersama gue, Omes Farsa Dan tentunya di Berita Panas Yang bikin suasana panas, singa kuping panas Dan tentunya bersama host yang panas Berita panas kali ini, langsung aja gue bacain Tolong dengar Berita panas yang pertama, prestasi Raja Pugu lolos ke event FUT Champion Cup Stage 4 Pencapaian membagakan datang dari Rana FIFA 2020 Dengan lolosnya Pugu Mujahid Manta Atau Raja Pugu Menjadi wakil Indonesia dan juga Asia Di ajang FUT Champion Cup Stage 4 Yang mempertemukan 32 pemain dari seluruh dunia Perjuangan pemain dari Raja Esports ini Diawali dari babak kualifikasi yang diadakan Pada tanggal 25-26 Januari Dalam platform Playstation Permainan perkasa ditunjukkan Pugu Sepanjang babak kualifikasi Saat semifinal, ia berhasil meraih kemenangan telat Atas tas 91-6 dari wakil Blue United di Jepang Skornya 8-2 FUT Champion Cup Stage 4 akan diadakan di Paris Dan di Perancis pada tanggal 21 hingga 23 Februari Turnamen ini merebutkan total hadiah mencapai 40.000 USD Serta jadi ajang mengumpulkan poin global series untuk menentukan ke FIFA Global Series 2020 Jadi begitu teman-teman Kita doakan saja agar perwakilan dari Indonesia dari Rana FIFA 2020 bisa menjuarai FUT Champion Cup Stage 4 yang diadakan di Paris Cukup jelaskan teman-teman dan cukup bangga ternyata Indonesia menjadi wakil se-Asia untuk kejuaraan Atau Champion Cup Stage 4 Langsung saja kita ke berita panas selanjutnya Jadi atlet e-sport tumbuhkan minat pada ilmu sains Kenapa begitu? Mau tahu? Langsung saja gue bacain Berkutat dengan perangkat teknologi setiap hari Tidak mengherangkan kalau atlet e-sport ternyata lebih menyukai ilmu sains ketimbang pengetahuan lainnya di ajang SMA dan kuliah Penelitian dari GIO Score merilis kajian terbaru yang menunjukkan ketertarikan atlet e-sport dalam bidang pendidikan Kesukaan mereka hasilnya 52,6% Dari 1.156 koresponden memilih mata pelajaran ilmu komputer, perawatan, ilmu teknik, ilmu terapan seperti pertanian, biologi dan sejenisnya Kita ambil contoh deh Game MOBA seperti Dota 2, LOL atau Mobile Legends yang mengharuskan pemain memutar otak hingga memformasikan hero-hero terbaik Lalu memecahkan pertahanan lawan dalam waktu yang tentunya singkat Belum lagi kecepatan otak mereka harus bisa diimbangi dengan skill motorik yang tak kalah cepat Bahkan pemerintah Indonesia sangat serius mengembangkan industri ini Dan menganjurkan para orang tua mengarahkan anaknya untuk menjadi atlet e-sport demi masa depan bangsa Bukan zamannya lagi main game dibilang bikin bodoh Kenapa? Ternyata dengan berlatih dengan tekun Menjadi atlet e-sport bisa bikin kamu jadi profesor Suatu saat nanti siapa disini yang kuliah jurusan MIPANI Jadi kalian itu bisa berkarya dengan SAP Yaitu melalui jalur-jalur game e-sport yang ada di Indonesia Sampai disini berita panas yang gue bacain Jangan lupa like, subscribe, share dan komen Youtube Indo Esports Sampai bertemu lagi di berita panas selanjutnya Bye Terima kasih telah menonton